Setelah gosip nikah siri Happy Asmara belum mau punya anak, Happy Asmara mengaku belum mau memiliki anak dulu dari pernikahan secara siri bersama Gilga Sahid. Untuk saat ini Happy Asmara ingin menikmati masa-masa pacaran dengan Gilga Sahid, usai keduanya menikah. Alasannya karena Happy Asmara dan Gilga Sahid tak sempat berpacaran alias langsung nikah. Sehingga Happy Asmara tak ingin buru-buru memiliki momongan dengan Gilga Sahid. Diketahui, pedangdut Happy Asmara akhirnya mengaku telah menikah dengan sang kekasih, Gilga Sahid. Happy Asmara pun menyebut saat ini tengah menikmati masa-masa pacaran setelah nikah. Kalau Happy sih lebih menikmati masa pacaran dulu ya, ungkap Happy Asmara, dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Diungkap Happy, bahwa masa pendekatannya dengan Gilga belum terlalu lama. Namun ia dan Gilga justru memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Sebenarnya kita kenal udah lama, cuman baru dekat kemarin terus langsung sat-set gitu, terangnya. Oleh sebab itu, kini Happy pun ingin menikmati masa-masa pacaran dengan Gilga. Terlebih lagi Happy juga ingin ia dan sang suami lebih bisa mengenal lebih dalam. Jadi kita lebih pengen untuk quality time, menikmati masa-masa pacaran dulu. Maksudnya bisa lebih mengenal satu sama lain lagi, karena kita kan dulu dekatnya itu enggak yang terlalu dekat banget gitu, jelasnya. Ketika ditanyai soal momongan, Happy Asmara menyebut dirinya saat ini masih menikmati momen kebersamaannya dengan suami. Akan tetapi, untuk urusan anak Happy lebih menyerahkan kepada Tuhan. Kalau Happy mah masih pengen menikmati aja, masih enjoy. Tapi kalau momongankan rezeki dari Tuhan, kapan aja Tuhan ngasih insya Allah tetap kita jaga, ucapnya. Sebelumnya, Happy Asmara sempat mengaku tak peduli banyak pihak yang membongkar aib Gilga sahib. Seperti diketahui, tak sedikit pihak yang kini membuka aib-aib pelantun nemu tersebut di media sosial. Menanggapi hal tersebut, mantan pacar dari Denny Cagnan ini mengaku tak peduli dengan aib suaminya di masa lalu. Mau ada orang ngejelekin suamiku, Gilga, sampai seburuk-buruknya dia sampai seakar-akarnya, sampai setulang-tulangnya pun. Mau gimana-gimana dia tetap suamiku? Buka aja, ujar Happy, dikutip dalam akun TikTok, at kekasihmu. Wanita berusia 24 tahun tersebut mengaku sudah mengetahui sejak masa pendekatan. Bahkan pada saat masa PDKT, pelantun lagu apik itu telah menerima banyak kiriman aib masa lalu Gilga dari netizen. Sampai jumpa di video selanjutnya.